Akibat pasien yang tidak jujur dalam pemeriksaan, 76 tenaga medis di Gerobogan, Jawa Tengah terpaksa disolasi selama 14 hari. Pasien yang diketahui positif COVID-19 ternyata pernah singgah di beberapa daerah dan akhir bulan lalu pulang dari Hongkong. Tiga rumah disiapkan pemerintah kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah untuk mengisolasi 76 tenaga medis, perawat, dokter termasuk petugas kebersihan. Tenaga medis ini sebelumnya menangani pasien positif corona berinisial S, matan TKI yang pernah bekerja di Hongkong. Tiga rumah yang disiapkan untuk isolasi mandiri adalah rumah dinas bagil bupati, rumah sakit dokter sujati, dan rumah dinas sekda Gerobogan. Ketiga rumah akan ditempatkan selama 14 hari dalam masa isolasi mandiri. Untuk rumah sakit di VIP daerah saat ini terisi 13 orang laki-laki. Kemudian rumah wabuk, rumah dinas bagil bupati ini diisi 11 perempuan, petugas tim COVID-19 perempuan. Bupati Gerobogan, Silisumarni menilai pihaknya kecolongan dalam pendektesian pasien COVID-19 karena pasien tidak jujur selama menjalani pemeriksaan. Pasien tersebut ternyata pernah dirapati klinik dan rumah sakit dan pernah singgah di beberapa daerah termasuk pulang dari Hongkong akhir bulan Maret lalu. Termasuk juga tim medisnya, ada 7-6 tim medis, sarang medis, dan klinik serbis juga termasuk kita semua harus di-reping. Hari Jumat pekan lalu, Bupati Gerobogan meningkatkan status dari siaga ketangkap darurat dengan adanya pasien positif corona ini. Dari Gerobogan, Jawa Tengah, Rustaman, AN News melaporkan.